Shalom semuanya, damai sejahtera bagi kita semua Perkenalkan nama saya adalah Laura Tena Buruginting Saya berasal dari Rungun Pancur Batu Kota Sebelum kita memulai kotbah kita hari ini Marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa Puji syukur kami panjatkan kehadiranmu Bapak Buat hari ini Tuhan masih memberkati kami pribadi lepas pribadi Ya Bapak, kami juga berterima kasih Untuk kesempatan yang Tuhan masih memberikan kepada kami Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firmanmu Kiranya engkau yang turut campur tangannya Bapak Engkau yang berkata-kata Agar apapun yang nanti hamba sampaikan Suruh dengan kehendakmu saja Terima kasih ya Tuhan Hanya inilah doa anakmu yang tidak sempurna kami berdoa Dalam nama anakmu Yesus Kristus Yusamatka manusia Amin Laura siapa sekali lagi ya? Shalom semuanya Shalom Kalau misalnya Laura bilang Shalom semuanya Shalom Ada sukacita Luar biasa Kita coba sekali lagi ya Shalom semuanya Shalom Ada sukacita Luar biasa Tema kita hari ini adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Bahan Alkitab kita diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai dengan 8 Allah berfirman Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah engkau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Tuhan sudah katakan kepada kita Tuhan sudah berfirman Seperti yang di ayat kelima Sebelum dia membentuk kita dalam rahim ibu kita Tuhan sudah jauh mengenal kita Dibandingkan dengan siapapun Bahkan dibandingkan dengan diri kita sendiri Dan sebelum kita keluar dari kandungan ibu kita Sebelum kita lahir ke dunia ini Tuhan sudah menguduskan kita Tuhan sudah menyucikan kita Agar saat kita lahir ke dunia ini Kita menjadi anak yang suci Dan Tuhan juga katakan Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Tuhan sudah mengutus kita Tuhan sudah menguduskan kita Tuhan sudah memilih kita Tapi apa yang kita katakan Kita katakan sama seperti Yang di ayat ke enam Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Kita mengatakan hal-hal Kita mengatakan alasan-alasan untuk menolak perintah Tuhan Kita mengatakan Ah Tuhan Allah Aku ini masih muda Kita mengatakan alasan-alasan yang sepelek Ah Tuhan Allah Aku tidak pandai berbicara Ah Tuhan Allah Aku takut kepada mereka Eh Tuhan Nanti sajalah saat aku sudah siap Tetapi Tuhan kuatkan hati kita Tuhan katakan kepada kita Seperti yang di ayat ke tujuh Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah engkau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Tuhan sudah katakan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Begitupun ada di ayat pendukung Matius 28 Ayat 19-20 Allah berfirman Karena itulah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka Dalam nama Bapak Anak Dan roh kudus Dan ajarlah mereka Melakukan segala sesuatu Yang kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai engkau Sampai kepada akhir jaman Tuhan sudah katakan Aku menyertai engkau Sampai kepada akhir jaman Dan itu sudah tertulis Di dalam Alkitab Jadi apalagi yang kita takutkan Apakah kita masih mengatakan alasan-alasan Untuk menolak perintahnya Apakah kita masih meragukan Perintah Tuhan Tuhan memilih kita Tuhan mengutus kita Bukan tanpa sebab Bukan tanpa alasan Kalau misalnya kita katakan Anak rumah jajaman sekarang Gabut Kurang kerjaan Tidak ada kerjaan Tetapi Tuhan memilih kita Tuhan mengutus kita Karena Tuhan tahu kita sanggup Tuhan tahu kita mampu menjadi berkat Untuk orang lain Kita tahu Tuhan Allah adalah sumber berkat Bagi kita Tuhan memberkati kita Dan Tuhan juga ingin kita Menjadi berkat untuk orang lain Menjadi berkat untuk orang Di sekitar kita Menjadi berkat untuk orang lain Nggak tunggu kita harus sukses dulu Nggak tunggu kita harus kaya Nggak tunggu kita harus sukses Harus banyak teman Agar kita bisa menjadikan Menjadi berkat untuk orang lain Kita menjadi berkat untuk orang lain Cukup dengan hal sepele Contohnya kita ada dua roti Dan kita melihat ada anak-anak berjalan kaki di pinggir jalan Kita bisa berikan satu roti kita kepada mereka Dan jika kita cuma memiliki satu roti Kita bisa belah tengah dan kita bisa memberikan setengah kepada mereka Kita memberi kepada mereka bukan berarti kita kekurangan Kita menjadi berkat untuk orang lain Bukan sebatas kita memberikan materi Kita memberikan uang untuk mereka Agar kita bisa disebut menjadi berkat untuk orang lain Kita mengatakan hal yang sepele Seperti mari teman ku gereja kita Mari teman PR maja kita Itu juga sudah menjadi berkat untuk orang lain Kita mengajak mereka untuk beribadah kepada Tuhan Kita menjadi berkat untuk orang lain Tidak perlu harus dengan yang jauh-jauh dulu Kita bisa menjadi berkat dengan orang sekitar kita Seperti yang di sekolah Kita ada dua pulpen Apa salahnya kita memberikan satu pulpen kita kepada teman kita Kita memberi kepada mereka bukan berarti kita kekurangan Tetapi kita memberi kepada mereka karena kita tahu rasanya tidak punya Kita ingin mereka juga merasakan rasanya memiliki Kita menjadi berkat untuk orang lain cukup dengan hal kecil Hal sepele Kita juga bisa katakan Jika kita tidak punya barang Kita tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada orang lain Kita bisa menawarkan jasa kepada mereka Contohnya Mari pak biar saya aja yang bawakan barangnya Mari bu biar saya aja bawakan barangnya Ayo nek biar saya bantu menyeberangkan jalan Ayo kek biar saya bantu menyeberangkan jalan Menyeberangkan jalan adalah hal yang sepele Tetapi bagi mereka yang membutuhkan itu adalah hal yang luar biasa Seperti juga ada di ayat pendukung Yesaya 6 ayat 8 Maka sahutku Ini aku, utuslah aku Tuhan juga ingin kita mengatakan hal seperti itu Ini aku, utuslah aku Saat Tuhan memilih kita Tuhan mengutus kita Kita katakan ini aku, utuslah aku Maka Tuhan akan pakaikan diri kita Menjadi berkat Menjadi luar biasa bagi orang lain Bahkan di luar apa yang sudah kita ekspektasikan Menjadi berkat untuk orang lain Cukup dengan hati yang tulus Kita menjadi berkat untuk orang lain Jadi Menjadi berkat untuk orang lain Bukan harus kita memberikan materi Juga seperti tema kita hari ini adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Adalah tema yang sangat berarti bagi kita Jadi kita tahu tujuan kita lahir ke dunia ini adalah Untuk menjadi berkat Jadi Tuhan mati bagi kita tidak sia-sia Karena kita tahu Aku ingin menjadi berkat Aku ingin menjadi berkat untuk orang lain Bagusnya Kita menjadi berkat untuk orang lain Orang lain bersyukur Orang lain bersuka cita Dan mereka ingin menjadi berkat untuk orang yang lainnya Maka semua orang akan menjadi berkat Jadi kita Saat Tuhan pilih kita Tuhan mengutus kita Kita katakan Ini aku Tuhan Utuslah aku Jangan Ini aku Tuhan Utuslah mereka Tuhan tahu kita sanggup Tuhan tahu kita mampu Tetapi kita menyerahkan kepada orang lain Tuhan akan menyertai kita Jadi dimanapun Tuhan tempatkan kita Kita tidak perlu takut kepada mereka Kita tidak perlu takut mereka bilang apa Kita harus ingat Tuhan menyertai aku Dan kapanpun itu Dan dimanapun itu Jadi kita bisa menjadi berkat untuk orang lain Tuhan pakaikan diri kita Menjadi berkat untuk orang lain Aku ingin menjadi berkat Maka Tuhan akan pakaikan kita Jadi kita harus ingat Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Sekian dari yang bisa saya sampaikan Kita tutup di dalam doa Kita berdoa Kembali lagi kami kehadiranmu Bapak Untuk mengucap syukur Buat firmanmu hari ini Kiranya kami dapat pakaikan Dalam kehidupan kami Pribadi lepas pribadi ya Bapak Tuhan yang selalu memberkati kami Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami Ya Bapak Terima kasih Hanya inilah doa Anakmu yang tidak sempurna Kami berdoa Dalam nama Anakmu Yesus Kristus Juru Sametka Manisya Amin Shalom Rasma Jua Jua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih God